Intro Hai guys, juara dunia catur Magnus Carson mengambil alif pimpinan klasemen setelah di hari kedua. Kemarin yang memimpin adalah Arjun Eri Gaisi, Magnus, merubah itu dan dia menjadi pemuncak klasemen di hari ketiga ini. Salah satu partai terbaik dari Julius Bar Generation Cup babak penyisian Malware Champion Chester ketika di babak ke-11 berhadapan dengan pecatur nomor 1 Polandia, Jankitov Duda. Buat teman-teman yang belum tahu, Jankitov Duda ini salah satu orang yang berhasil mengalahkan Magnus Carson dalam catur klasik, yaitu ketika terjadi di video World Cup Sochi Rusia tahun 2021 di babak semifinal. Langsung saja kita bahas partainya yang pasti banyak daging banget nih dari langkah-langkahnya Magnus Carson dan banyak taktikal yang harus kita tiru. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Juara dunia catur Magnus Carson memulai dengan langkah pembukaan Inggris M4, dijawab Duda dengan E6, putih kuda C3, hitam D5, putih D4, hitam kuda F6. Transposisi merubah pembukaan ini menjadi yang awalnya pembukaan Inggris menjadi Queen Gambit Decline atau Gambit Menteri ditolak. Ada beberapa pilihan yang bisa dipilih putih setelah hitam memainkan kuda F6, yaitu kuda F3 paling banyak dimainkan. Yang kedua adalah memukul pion D5 dan yang ketiga adalah gajah ke petak D5. Juara dunia catur Magnus Carson memilih pilihan kedua yaitu memukul pion D5. Nah, Duda merespon dengan langkah tak biasa karena pilihan paling banyak adalah memukul dengan pion kembali. Tetapi dia disini memilih memukul pakai kuda. So, akhirnya Magnus Carson memainkan dua pion center E2-E4. Dia memiliki dua pion center dan disini kita bisa lihat kelemahan dari hitam adalah gajah terang di petak C8. Yang gimana nih caranya untuk berkembang? Setelah M4, hitam memukul kuda, putih memukul kuda dengan pion, kemudian hitam dobrak dengan C5. Putih benteng B1, hitam pion C memukul pion, pion memukul pion, hitam kuda C6. Putih kuda F3, hitam memberikan skak dengan gajah B4, kemudian putih menutup, hitam memukul gajah, menteri memukul gajah, dan hitam rokade pendek. Putih, lanjutkan serangan dengan gajah B5. Magnus sangat tahu kalau memegang kuda dalam posisi ini sangat membuat dia nyaman. So, dia langsung keluar dan memberikan ancaman terhadap kuda di petak C6. Duda menolak, dia kuda ke petak E7. Putih rokade pendek, hitam B6. Coba mengembangkan gajah, putih A4, hitam gajah B7, putih benteng F ke petak E1, hitam menteri D6. Coba menyusun susunan baterai dengan memindahkan, menghubungkan dua bentengnya. Kemudian putih kuda E5. Di langkah ke-16 ini, sebenarnya Duda bisa memiliki keunggulan jika dia melangkahkan langkah kuda ke petak G6. Namun sayang, dia memilih benteng F ke petak D8. Magnus benteng A ke petak D1. Hitam sekali lagi tidak menemukan langkah yang tepat untuk unggul. Jika dia menemukan langkah kuda C6, maka dikatakan hitam memiliki keunggulan. Tapi Duda memilih benteng A ke petak C8. Kemudian putih langsung menyerang dengan H4. Boom! Hitam F6. Ini adalah langkah kesalahan pertama dari Duda membuat keunggulan Magnus menjadi besar. Magnus kuda C4. Hitam menteri C7. Teman-teman bisa lihat apa kesalahan dari melangkahkan langkah F6 adalah membuat pion E6-nya menjadi lemah. Menjadi weakness. Menteri C7. Putih benteng C1. Hitam sekali lagi mundur dengan menteri B8. Jadi buang tempo nih. Mundurnya menteri dari Dudaian Kitop. Kalau kalian jadi pemain putih, bisakah kalian tebak apa langkah yang harus dimainkan oleh Magnus Carlsen setelah kesalahan yang dibuat oleh Hitam dengan jalan F6? Luar biasa kalau kalian bisa menebak langkah E5. Pemahaman posisi yang meningkat. Ya, juara dunia Catrum Magnus Carlsen kenapa memilih langkah E5? Jelas untuk memberikan tekanan secara langsung dan mendapatkan space. Mendapatkan tempat. Posisi yang nyaman untuk kuda di petak D6. Tapi bagaimana ketika Hitam menjalankan langkah A6? Maka gajahnya mati, bu. Tapi langkah A6 ini dianggap sebagai langkah yang blunder. Sekali lagi, teman-teman, kalau kalian jadi Magnus Carlsen, apa langkah yang akan kalian pilih? Yap, tepat banget. Adalah memukul peon F6, kemudian Hitam memukul peon kembali, dan ada setup menteri E2. Gajah diberikan di petak B5. Tapi jika Duda memukul gajah, maka Magnus akan menjalankan langkah serangan menteri memukul peon E6. Boom! Raja mau kemana nih? Raja ke petak E7, maka akan bunyi skak terlebih dahulu, dan jelas posisi ini akan membuat putih unggul. Jika Raja ke petak F8, maka akan ada menteri F6. Jelas ini akan kalah bagi pemain Hitam. So, apa yang dijalankan oleh Yanketov Duda? Dia memainkan langkah Raja H8 terlebih dahulu. Tapi ini bukan langkah yang tepat. Iya, Magnus tetap dalam setupnya, tetap dengan rencananya memukul peon E6. Boom! Dan Hitam Duda, kuda ke petak D5. Magnus Carlsen gajah ke petak D7. Hitam benteng C7. Tiga kali saya minta teman-teman untuk menebak kembali. Apa langkah luar biasa dari Magnus Carlsen di ancam gajah di petak D7? Bisakah kalian tebak apa langkah terbaik untuk putih dalam posisi ini? Luar biasa. Congratulation kalau kalian menebak langkah yang sama yaitu kuda ke petak E5. Boom! Kuda dikorbankan kembali. Jika dimakan kuda di petak E5, maka Magnus memiliki setup. Menteri memukul peon. Raja ke petak D8 dan akan ada benteng memukul benteng di petak C7. Boom! Menteri memukul benteng dan akan ada gajah E6, raja ke petak F8, dan akan ada menteri ke petak H8, raja ke petak E7. Akan ada gajah tarik ke petak G4, skak dari benteng. Raja naik kembali ke petak D6, dan akan ada menteri ke petak E5, skak, raja C6. Akan ada benteng C1, kuda C3, dan skak mat benteng memukul kuda. Indah bukan? Indah! Tentu saja. Tapi Duda tahu itu, dan tidak mungkin seorang juara dunia catur memberikan kuda secara gratis begitu saja, tanpa ide yang sangat mendalam. Jadi Duda memilih benteng memukul benteng, Magnus kuda ke petak F7. Boom! Karena tidak mungkin memukul benteng kembali, karena jika pion memukul kuda, maka tidak berhasil setup menteri makan E5, karena ada ancaman menteri menjaga petak E5. So, kuda F7 harus dilakukan, raja ke petak G7, kuti benteng memukul benteng, hitam menteri F4. Coba keluar dari tekanan. Magnus kembali setup benteng E1, hitam benteng G8, putih kuda D6, mengancam gajah, gajah tarik ke petak A8. Teman-teman, langkah penutup di langkah ke-31, Magnus Karsen benteng E4. Yang Ketof Dudak, catur nomor 1, Polandia, menyerah di tangan Magnus Karsen. Boom! Kenapa dia menyerah? Jika dilanjutkan dengan menteri ke petak C1, skak, maka putih akan raja ke petak H2, dan akan ada ancaman benteng ke petak G4. Bagaimana jika jalan H5, bang? Ya, jika jalan H5, maka akan ada setup menteri ke petak F7. Jika raja ke petak H8, maka akan ada menteri memukul beyond H5, raja G7, akan ada kuda F5, skak, raja F8, benteng E8, skak, mat. Apakah ada langkah yang lain setelah benteng E4 dan menteri C1? Bagaimana jika menteri ke petak H6? Ya, ini akan ada forking dengan kuda ke petak F5, skak, seter. Bagaimana jika raja ke petak H8? Maka akan ada kuda ke petak F7, skak, raja ke petak G7 kembali, akan ada benteng G4, raja ke petak F8, dan akan ada skak mat dengan menteri E8. Oh iya, bagaimana jika kuda ke petak F4, bang? Ini menarik. Ya, maka akan ada menteri ke petak F7, skak, raja ke petak H8, dan akan ada menteri makan pion F6, benteng G7. Dan akan skak mat dengan benteng E8. Inilah yang akan terjadi, dan itulah kenapa Yan Ketov Duda menyerah di tangan juara dunia catur Magnus Carlsen. Dengan selesainya hari ketiga, maka selesai 12 babak. Tinggal menyisakan babak penyisian di hari keempat, hari terakhir. Dan menarik untuk menyaksikan siapa 8 pemain yang akan lolos ke babak kuartal final. Siapa jagoan Anda? Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Bagaimana jika Hans Niemann bertemu Magnus di babak ke-8 besar? Apakah Magnus akan kembali menyerah? Menarik untuk disaksikan. Teman-teman, tungguin aja kabar resmi dari juara dunia catur Magnus Carlsen. Karena RL Chess akan observasi terlebih dahulu. Catur Yes, Indonesia, Jaya Bosku. Magnus nih, Senggoldo. ketiga,バイah. Senggoldo. Empire kamu yang keadaan. KarihasaORwana bangalas terlebih dahulu. Terima kasih.